selamat menikmati PC menyambut tahun 2025 nanti bakal datang Monster Hunter Wilds dan juga untuk mendukung kegiatan konten creating lah disini soalnya sekarang ini PC ku masih pakai PC Gen3 ya Core i7 yang biasa aku pakai dan lumayan sering bermasalah juga dibalik layar pada saat ngedit cerita monster dan lain-lain oke jadi kayaknya aku bakal review aja nggak ngeliatin proses rakit-rakit dan nggak unboxing juga lah kayaknya ya biar nggak terlalu lama pertama itu aku mau jelasin dulu kalau nanti aku bakal pakai Intel jadi mainboardnya adalah ini Asus B760 AD4 ya aku nggak tahu kenapa belakangan ini lagi dari beberapa tahun belakangan tuh emang lagi sayang-sayangnya sama merek Asus PC yang sekarang juga Asus by the way yang PH877 pasangannya adalah Intel Core i5-12400F jadi ini itu temanya adalah build PC yang oke enggak high-end juga tapi dia cukup bisa ngerunning beberapa game yang baik software-software berat editing juga bisa tanpa terlalu boros daya karena gini boros daya itu ujung-ujungnya nanti bakal ningkatin panas dan itu juga bakal mempengaruhi yang lainnya nah ini menurutku adalah budget PC pilihan paling oke menurutku ya Nah salah satu kelebihan di B760 kalian harus pikirin chipset ya by the way kalau rakit-rakit karena orang kadang sering beli paketan PC raket PC 10 juta udah dapet RTX 3060 ya tapi biasanya mainboardnya nggak dipikirin chipset itu penting karena mempengaruhi nanti kalian bakal apa ya VRM itu seperti apa dan memang didesain untuk menahan dengan panas dan tegangan tinggi untuk kegunaan yang berat terutama apalagi live streaming ya teman-teman ya di sini juga mendukung dua buah slot NVMe M2 kemudian juga apa ya desainnya juga oke lah cocok dengan casing aku pakai casing warna putih berikutnya tadi prosesornya aku pakai Core i5 ya gen 12-12400F aku belinya tray aja salah satu cara buat menghemat budget dan kalian harus pastiin belinya dimana supaya dapat kualitas barang yang bagus kemudian coolernya nih aku pakai cooler merek PC Cooler PC Cooler K6 teman-teman nah dalam budget PC nya aku nentuin beberapa pilihan pertama itu deep cool yang AK400 atau Cooler Master yang aku lupa yang punya Cooler Master dan kalau kalian tanya aku nggak pakai liquid liquid cooling gitu pertama alasannya aku nggak ngerti yang kedua bakal gampang over budget kalau pakai liquid cooling jadi makanya aku nentuin pakai air cooler aja tapi aku bener-bener riset untuk apa ya urusan kemampuan air cooling dengan TDP yang dihasilkan dari prosesor kita TDP itu kalau nggak salah udah thermal design power teman-teman dia didesain untuk apa ya menanggung panas seperti pada pada daya wat seberapa gitu jadi seberapa panas yang bisa dia tahan aku usahakan dia selalu melebihi TDP dari Core i5 nya di maksimumnya kalau nggak salah Core i5 itu TDP maksimumnya berapa ya 115 atau berapa gitu aku lupa silahkan di koreksi kalau salah ini di websitenya dia bisa menahan sampai 240-an seandainya pun nggak akurat jaraknya kan masih lumayan tuh dan juga ini lumayan ukurannya dia itu lebih gede ya selebih kurang sebesar kotaknya juga lah gitu warna juga putih lagi bagus harganya nggak begitu mahal 300 ribuan berikutnya untuk basis tenaga dari semuanya aku pakai power supply Corsair CX550 pilihannya kemarin itu ada tiga satu itu Cooler Master MWE V2 550 Watt kemudian yang kedua MSI MAG kalau nggak salah A550BN sama yang satu lagi itu Corsair CX nah itu adalah jajaran power supply entry level lah untuk 550 Watt yang bronze ya teman-teman ya jadi kalian harus selalu pikirkan karena ini adalah basis nyawa dari PC kalian sendiri untuk stok di pekan baru aku nggak dapet yang Cooler Master yang MSI juga aku nggak dapet akhirnya aku dapet yang Corsair nah Corsairnya ada dua model dia ada yang CX ada yang CV CX ini yang paling entrynya yang cocok dengan budgetku yang menurutku spesifikasinya oke lah buat aku pakai kedepannya dan ini juga masih bisa buat rtx 3060 Oke berikutnya untuk main drive-nya aku pakai adata adata legend 850 light gen 4 nah jadi get salah satu alasan milih Asus Prime tadi sebagai mainboardnya supaya bisa pakai NVNME gen 4 dan juga VGA bisa kerja dengan lebih baik di PCIe gen 4 teman-teman gen 4 itu speed luar biasa jadi sangat cocok untuk taruh game-game yang amat sangat berat jadi beberapa game pilihan bakal aku taruh di main drive juga yang sama dengan Windows akan kecepatan bacanya luar biasa untuk menyesuaikan budget jadi main drive aku cuma pakai 500gb tapi karena aku masih punya satu slot lagi di mainboardnya kedepan-depannya aku bisa tinggal nambah lagi satu lagi yang satu tera buat kebutuhan editing dan lain-lain jadikan render dan lain-lain bisa sangat cepat berikutnya untuk RAM aku pakai ini adata spektre XPG dunia putih-putih coy ada ininya lagi ada ada karakter-karakter animenya ini DDR4 3200 mhz nah kalian juga harus pikirkan mhz-nya buat buat apa buat kalau kalau beli RAM itu disesuaikan dengan mainboardnya modelannya ini tuh batasnya dari mainboardnya kalau dinaikin lagi dia itu buat kebutuhan overclock kalau nggak salah di atas sini dan 3600 setelah itu aku lupa yang berapa aja lagi kalau nggak salah berikutnya untuk VGA cengeng VGA aku masih pakai yang lama yaitu Asus ROG Strix GTX 1060 yang overclock 6giga nggak ada barangnya di dalam karena ada di PC ini dipakai buat ngerekam ini jadi sebagian besar komponen yang udah aku pakai di PC yang sekarang itu masih masih dipindahin jeroan jeroannya aku masih ada SSD di dalam SSD SATA yang satu tera aku masih ada harddisk dua setengah buat penimbunan data kemudian masih ada SSD satu lagi nih untuk kedepannya sih kalau misalnya ditanya VGA mau pakai apa menurutku aku bakal pakai 3060 mungkin yang 12GB kali ya kalau dapat ya tapi ya tapi mereknya belum tahu karena rencananya aku belinya tahun depan di tahun 2025 aja nanti jadi sementara masih pakai ini apapun game aku running monster Hunter Rise monster Hunter World game-game emulator Wukong terakhir juga aku masih bisa running coy di Core i7 3770 dengan VGA ini masih bisa running main dengan Wukong 60fps lagi hebat sekali hebat sekali eh berikutnya casing casing aku pakai digital Alliance apa tuh aku lihat di lubox ada di sana n30sev2 ini mid-tower modelannya akuarium lebar karena posisi apa ya aku Aduh aku nggak bisa ngeliatin lagi ya tapi yang penting di sana ini tuh dia agak lebar akuarium gini bisa pakai 10 kipas dan poro supply nya itu taruhnya di belakang bukan di bawah jadi lumayan cakep lumayan ringkas lumayan lah buat PC PC yang bisa taruh action figure di dalamnya terakhir apa ya terakhir eh kipas kali ya kipas aku ambil merek yang sama dengan ininya dengan merek air coolernya air coolernya yaitu merek PC cooler dapet murah lagi 39.000 doang di pekan baru dunia warna putih disesuaikan aja dengan PC nya ini nggak tahu apakah bisa di setel lednya nih kalau bisa jangan RGB RGB satu warna aja kalau bisa aku aku beli enam eh kalau nggak salah ini lumayan cukup lah buat yang lain-lain selain itu nanti apalagi ya buat kedepan-kedepannya ini sih sebenarnya belum selesai upgrade-nya tapi bisa running karena aku kan nggak ganti monitor nggak ganti apa nggak ganti VGA jadi masih oke buat running menjelang Monster Hunter Wilds nanti rencananya paling tahun depan target upgrade-nya satu aku nambahin NVMe satu lagi buat kebutuhan editing bocor itu gila loh temen-temen bocornya apa kita nyimpan file editing itu cerita monster tuh rata-rata kayak paling dikit banget itu 4GB rata-rata itu 8 kadang-kadang bisa 12 gitu karena kubitratnya tinggi ya jadi lama-lama karena aku nyimpan juga file aslinya lama-lama tuh numpuk jadi otomatis cepat habis berikutnya itu bakal ganti monitor utama main monitor aku pakai tiga by the way jadi kayak satu kemudian satu di atas lagi di kanan buat baca-baca comment dan lain-lain gitu monitor utama paling nanti nggak tahu ya merek apa kalian bisa rekomendasikan di kolom comment kemudian VGA nya mungkin pakai 3060 aja eh mereknya belum tahu kalau dapet ti-i 12giga eh ti-i ada yang 12giga atau nggak aku nggak tahu juga tuh selain itu ya udah sih itu aja keyboard paling aku masih pakai keyboard tuh apa tuh Logitech K200 belian tuh di tahun 2013 jadi rata-rata spare part masih aku pakai lah jerawan-jerawan juga gitu dan masih yang berumur-berumur tua aku ngerakitnya itu 2013 dulu tuh bayangkan 2022 bikin channel masih bisa dipakai coy gila juga ya kalau kita ngerakitnya bener by the way ya ngerakitnya bener bisa running dan kalau dihantam-hantam dengan listrik dan lain-lain juga masih aman sampai saat ini Alhamdulillah selain itu juga aku ada pendukung di nggak kelihatan di sini sih aku pakai apa namanya eh merek Icah itu UPS UPS merek Icah yang 1200 KVA bisa menampung 600 watt jadi kalau mati lampu aman punya waktulah hampir 10 menit gitu oke gitu aja lebih kurang ya review komponennya terima kasih buat teman-teman semua yang nonton video yang join membership yang apalagi yang kirim-kirim saweria yang belanja merchandise semua kebutuhan-kebutuhan itu dibalikin lagi ke channelnya untuk diinvestasikan lagi biar kerjanya lebih baik editingnya lebih nyantai live streaming juga biar bisa kalian menikmati kualitasnya yang lebih baik juga selama ini kayak live stream MHW aja itu gila loh CPU ku sering 89% 96 gitu mudah-mudahan ini bisa bisa apa ya bisa bikin tambah semangat juga dan ngebuka opsi game-game yang dimainin kedepannya selain itu juga apa ya biar kita juga siap lah ya buat menyambut monster hunter wilds dan aku pasti bakal nge gila-gilaan ngebikin kontennya sekarang belum rilis aja kadang satu hari update monster hunter wilds itu bisa berapa kalian lihat sendirilah aku lagi lagi lapar-lapar yang bikin video gitu gitu aja terima kasih atas dukungannya selama ini semoga apa yang kalian berikan dibalikin ke kalian lagi lebih banyak lagi dan sehat-sehat selalu ya temen-temen ya sampai jumpa di video dan live stream yang berikutnya